Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Anies Baswedan awalnya ingin mengumumkan siapa cawa presnya wakil presiden calon ya itu sebelum haji terus kemudian sebelum berangkat nanti setelah dia mengumumkan nanti setelah haji akan diumumkan siapa cawa presnya sampai saat ini belum belum ada pengumuman siapa calon wakil presiden daripada Anies Baswedan yang akan diumumkan oleh Anies sendiri nah apa alasannya ya kok sampai mengulur-ngulur waktu tapi ini diakui ya eh ketika disesuaian diwancarai ya ia mengaku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya kepada publik ya Anies mengatakan ia bersama koalisi perubahan yang meranggotakan Nasdem PKS dan Demokrat sudah rutin membahas soal penentuan cawa pres dalam penentuannya selain ada parameter dan kriteria kriteria terdapat timing ya jadi bukan sekedar siapanya tapi juga timingnya nah kami merasa waktunya mungkin belum bukan hari ini bukan besok ya kira-kira begitu soal timing saja jadi memang Anies mengakui ia belum mengumumkan karena waktunya tidak pas timingnya tidak pas katanya dia ya nah Anies menjelaskan untuk mengumumkan cawa cawa pres tidak hanya bisa sekedar menyampaikan saja kepada publik misalnya nih cawa pres saya adalah ini gitu tidak tapi yang paling penting adalah apa yang akan dilakukan setelahnya ya pengumuman cawa pres disebutnya harus menjadi momen penting yang bisa berdampak pada elektabilitasnya nanti ini adalah rangkaian pemilu ada momentum ada pergerakan di masa ada pergerakan di publik sehingga secara waktu timing itu itu harus dipertimbangkan semuanya kata Anies Baswedan jadi kalau misalnya diumumkan tapi sudah itu belum ada aktivitas apapun belum ada rangkaian apapun nanti jadi anti-klimaks nah ini poin pentingnya para pemirsa jadi takutnya kalau sudah diumumkan terus kemudian ya sudah itu cawa presnya terus nggak ada apa-apa gitu nggak ada aktivitas apa-apa nggak ada kegiatan apa-apa nanti malah anti-klimaks jadi kalau kita lihat ya semuanya saling menunggu ini dari cawa pres apa capres-capres yang lain semuanya juga belum ada yang mengumumkan baru beberapa partai yang mendeklarasikan akan menggabung kesini 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 baru itu nah ini kita lihat bahwa nanti mungkin mendekati Oktober ya detik-detik terakhir sebelum pendaftaran itu itu baru diumumkan jadi buat para penggemar Anies Baswedan ya siap-siap saja untuk sabar lebih panjang ya tentang siapa calon wakil presiden daripada Anies Baswedan ya kita baca lagi beritanya lebih lanjut ia merasa untuk penentuan penampingnya sebenarnya adalah proses yang lebih mudah untuk dijalankan karena sudah ada pilihannya ia meyakini nantinya timing akan menjadi penting di sisa waktu sampai Oktober 2023 saat pendaftaran capres-cawa pres nanti ya secara umum ya prinsipnya akan tentu pasti bilangnya lebih awal lebih baik supaya bisa ada kesempatan untuk berkampanye lebih luas menjangkau lebih banyak ya tapi sisi lain juga kita lihat konstelasi konstelasi yang ada ya nah ini jadi memang masih agak lama dan kita lihat saja kapan ini ya diumumkan ya siapapun boleh untuk dicalonkan dipilih ya kita lihat juga capres-capres yang lain juga apa namanya belum ada satupun yang mengumumkan siapa calon wakil presiden ini menarik para mirsa ya jadi kita lihat jadi bulan akhir Juli ini ya belum ada sama sekali walaupun sudah haji ya kemarin katanya sebelum haji saya umumkan ya ternyata waduh nanti aja setelah haji setelah bulan haji juga belum ada ya sepertinya kita lihat sedang mengulur-ngulur waktu ini ya apakah ragu apakah belum ada ketemu tokoh atau ini masih dilihat di ya untuk menaikkan elektabilitas karena kita lihat dari beberapa survei belakangan Anies Baswedan selalu menjadi yang terendah ya kecuali ada satu atau dua di Twitter ya itu pun karena apa namanya dibuat survei yang surveinya itu hanya sehari ya sehari ya itu pun dengan metode mengklik apa yang ada di akun Twitter tersebut ya itu pun itu pun cuma ngeklik saja ya belum termasuk survei itu baru mungkin penjajakan ya ada juga dilihat dari satu situs media juga melakukan tapi itu pun juga terbatas ya dari survei-survei lembaga survei ya yang ada yang biasanya memang menggeluti apa namanya angka-angka ya yang memang dengan responden yang jumlahnya ribuan yang ditanya dan segala macam ini Anies Baswedan masih peringkat ketiga dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ya jadi memang kelihatannya masih gamang masih belum ketemu karena ada beberapa tokoh yang dilamar itu pun mengatakan dengan tidak mau ya untuk bergabung menjadi cawapres atau calon wakil presiden daripada Anies Baswedan apakah sesusah itu ya enggak juga sebenarnya cuma mungkin belum ketemu yang pas ya kalau kita bahasa sehari-hari mungkin belum jodoh belum ada yang ketemu jodohnya nah itu ya karena melihat juga dari cawapres-cawapres lain memang belum ada ya guys ya jadi belum ada belum bisa dibandingkan gitu oh itu modelnya dari sisi ini gitu ya nah jadi memang Anies Baswedan ini mungkin ya membutuhkan satu sosok yang bisa mengangkat suaranya sehingga ketika survei-survei itu bisa melonjak ke yang paling atas lah ya harusnya seperti itu karena berkali-kali survei ini dia paling bawah terus ya ini pendukung Anies Baswedan ya seharusnya lebih giat lagi untuk menaikkan elektabilitas daripada Anies Baswedan ya ini kita lihat ya pertarungannya semakin seru para pemirsa ya tapi namanya politik ya itu bisa apa saja bisa terjadi nah kita nantikan bagaimana atau siapa calon wakil presiden daripada Anies Baswedan yang ditunggu-tunggu semuanya karena bisakah calon ini calon wakil presiden ini menaikkan ya elektabilitas daripada Anies Baswedan itu kalau enggak ya sama saja ini ya bisa membahayakan ya suara daripada Anies Baswedan itu nah kalau menurut Anda para pemirsa siapakah yang paling cocok ya untuk jadi cawabres mungkin bisa tulis di kolom komentar bisa sharing kenapa ya Anies Baswedan mewakili apa wakil presidennya nanti calon wakil presidennya mewakili apa gitu itu menarik sekali kalau bisa kita diskusikan di kolom komentar terima kasih para pemirsa kita akan ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati